Disini pentingnya ketika kalian bermain game e-football, kalian perlu belajar membaca arah bola ya teman-teman Teman-teman bisa lihat sih, krus ini langsung melakukan intercept Selanjutnya kalian harus berpikir cepat untuk melakukan serangan balik sebelum para pemain lawan itu balik ke posisinya masing-masing ya teman-teman Nah disini Mbappe lari ke ruang kosong untuk menciptakan peluang dan akhirnya mencetak gol Tentunya statistik pemain juga sangat berpengaruh ketika kalian bermain game e-football Nah disini gue akan jelaskan terutama 3 pemain yang berperan penting dalam proses terjadinya gol ya teman-teman Disini gue pakai formasi 3-2-2-3 dimana serangan terjadi berawal dari si Maradona yang melakukan umpan robosan kepada Messi Nah tentunya statistik atau rating dari si Maradona ini sangat berpengaruh untuk melakukan umpan akurat Dimana seperti yang teman-teman lihat disini ini merupakan rating dari si Maradona Kalau dari cuplikan tayangan tadi yang paling berpengaruh adalah umpan rendah teman-teman Meskipun nggak sampai di atas 90 tapi disini sudah hijau atau rating sudah di atas 80 Nah ini sangat penting untuk melakukan umpan rendah akurat Nah yang paling penting juga disini keahlian dari si Maradona ini Teman-teman bisa lihat untuk keahlian si Maradona ini dia punya keahlian umpan robosan dan umpan berbobot Dimana seperti yang teman-teman lihat disana tadi umpan robosannya sangat akurat ke Messi ya teman-teman Selanjutnya adalah yang memberi asis ini Messi teman-teman Teman-teman bisa lihat untuk detail pemain dari Messi ini Dimana gaya bermainainnya itu jago gocek lari lincah peluru meresat lari menusuk pembiri umpan silang dini Nah ini sangat berparu ketika terjadi serangan balik cepat si Messi ini langsung lari ke depan teman-teman Sehingga berperan penting dalam proses penyerangan Nah seperti yang teman-teman lihat disini untuk statistiknya Teman-teman bisa lihat di bagian kesadaran penyerang ini 80 Ini sudah bagus dan juga disini umpan rendahnya 94 teman-teman Kalau sudah sampai dari 90 itu sangat bagus teman-teman untuk rating umpan rendahnya Dan keahlian pemainnya si Messi ini yang sangat berperan penting dalam proses tadi itu ada umpan satu sentuhan dan umpan robosan Mengingat si Messi ini tadi dia ketika menerima umpan dia langsung menerima umpan tanpa mengontrol bolanya terlebih dahulu Dan juga si Messi ini akurasi kaki lemahnya itu tinggi teman-teman Selanjutnya Mbappe teman-teman Nah enaknya pakai pemain yang tipenya itu pemburu gol Karena dia selalu mencari ruang untuk bisa mencetak gol ya teman-teman Yang mana penyerang tipe pemburu gol ini dia selalu berlari untuk merepotkan pemain bertahan lawan Nah ini adalah gaya bermain AI dari Simbape ini Kemudian inilah statistiknya Dimana seperti yang teman-teman lihat untuk penyelesaiannya itu 94 teman-teman Itu sudah sangat bagus Dan kalau sudah rating di atas 90 itu di bagian penyelesaian ini Ketika di depan gawang itu hampir selalu gol teman-teman Oke itulah analisis singkat tentang gameplay yang baru saja gue mainkan tadi Nah disini semoga video ini bermanfaat Jika ada yang kurang jelas silahkan tolong komen di bawah Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Terima kasih telah menonton!